Intro Jabatan Wakapolres Belitun Timur pada hari Kamis 31 Mei 2018 sore diserah terimakan dari Kompol Joko Triyono SIKMH kepada Kompol Jimmy Kurniawan SIK. Upacara serah terima tersebut langsung dipimpin oleh Kapolres Belitun Timur AKBP Erwin Siboro bertempat di halaman Mapolres. Kompol Joko Triyono selanjutnya pindah tugas Kesatuan Intel Kampolda Kepulauan Bangka Belitun. Selain serah terima jabatan Wakapolres, jabatan Kabak Sunda dari AKP Agus Handoko SH juga diserah terimakan kepada AKP Kaya Simatupang. Serah terima jabatan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Kapolda Kepulauan Bangka Belitun No. 153 tahun 2018 tentang mutasi personil di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitun. Acara serah terima jabatan tersebut dihadiri seluruh pejabat utama di lingkungan Polres Belitun Timur. Usai melakukan serah terima, kemudian Kapolres AKBP Erwin Siboro mengambil sumpah jabatan kedua pejabat baru di lingkungan Mapolres Belitun Timur. Pada kesempatan itu, Kapolres mengatakan mutasi di lingkungan institusi Polri merupakan hal yang biasa dalam rangka penyegaran dan pengembangan karir bagi anggota Polri. Ada hadirin yang saya hormati, seluruh undangan yang hadir di sini, di mana setelah terima jabatan ini, dalam pinjam Mika Kepulisian, organisasi sangat penting. Dalam rangka penyegaran, pengembangan karir, dan peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi. Pada kesempatan ini, kami selaku Kapolres Belitun Timur, berserta jajaran keluarga besar Kapolres Belitun Timur, sangat berterima kasih sekali atas pengabdian dan kinerjanya Pompol Joko Triyono SIK SMH dan AKP Agus Andoko. Usai serah terima jabatan, kemudian acara dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama dan acara kenal pamit antara pejabat baru dengan pejabat lama kepada anggota jajaran Polres Belitun Timur. Dari Beltim, Nasruruli dan Terulili Poros TV mengabarkan.